Respirasi adalah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi. Baik menggunakan oksigen maupun tidak, dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, dan dalam proses tersebut dibebaskan sejumlah energi. Tenaga yang dibebaskan dalam respirasi berasal dari tenaga potensial kimia yang berupa ikatan kimia, berdasarkan pernyataan yang berbunyi, baik menggunakan oksigen ataupun tidak, terkandung pengertian bahwa terdapat respirasi yang memerlukan oksigen atau respirasi aerob, dan respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau respirasi anaerob. Kita belajar di sini aja ya? Wah, boleh? Kali ini kita akan membahas materi respirasi. Mari kita bahas maksudnya. Respirasi merupakan contoh proses katabolisme, yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dan menggunakan oksigen. Iya dan, dan zat sumber energi dalam tubuh organisme terdiri atas zat-zat organik seperti karbohidrat, lemak, protein asam amino, dan lain-lain. Dan zat-zat organik diurai menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Reaksi kimia respirasi merupakan kebalikan dari reaksi kimia fotosintesis. Jika sumber energi adalah glukosa, reaksi kimia respirasi dapat disederhanakan menjadi C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi. Secara sederhana, reaksi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga tahap, Yaitu, glikolisis, daur krep, dan transport elektron respirasi. Bikolisis berlangsung dalam sitosol atau sitoplasma sel, yaitu glukosa yang mempunyai 6 atom C, menjadi senyawa lebih sederhana, yaitu asam pirufat. Lima rangkaian proses pertama merupakan investasi energi. Sekarang t Lionel Project, di bawah itu cuma pot CMC, mempunyai 5 Erenanyi 3 sekarang, mereka laksinya lebih dan mempunyai 7 tempo yang selam dan pernyalarlas. Dan 5 proses berikutnya termasuk fase pembelanjaan energi Jawablah soal latihan berikut ini Bagaimanakah rumus reaksi kimia respirasi A. C6H12O6 plus 6H2O menghasilkan 6O2 plus 6CHO plus energi B. C6H12O6 plus CO2 menghasilkan CO2 plus H2O C. C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus energi D. C6H12O6 plus O2 menghasilkan 6H2O plus 8CO2 plus energi E. C6H12O6 plus CO2 menghasilkan C6H12O6 plus CO2 plus energi D. C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6H2O plus 6CO2 D. C6H12O hashilkan 5H3O sehingga 3G C6H12O6 Fi C816O menghasilkan 5H3O menghasilkan 6H2O D. C6H12O6 D.C921 D.C؟ D.C